Sedang apa ikan hiu bersama ikan kecil? Ikan kecil dalam bahayakah? Inilah kisahnya. Hari masih pagi, penghuni laut mulai sibuk. Sekelompok ikan remora akan memulai kegiatannya. Pagi mora, sapa teman-teman mora dengan penuh semangat. Selamat pagi, jawab mora kepada teman-temannya. Yuk kita berangkat, ajak mora. Lalu mereka bersama-sama mencari makanan. Mora dan teman-temannya selalu bersama. Setiap hari mereka mencari makanan. Makanan yang didapat mereka bagi bersama. Sekarang, seringkali makanan yang diperoleh tidak cukup untuk mereka. Walaupun demikian, mora dan teman-temannya tetap semangat. Mereka juga kreatif dalam mencari dan mendapatkan makanan. Kadang mereka ikut rombongan penyu, bahkan ubur-ubur. Walaupun mereka harus berhati-hati supaya tidak tersengat ubur-ubur. Sayangnya hasilnya selalu kurang, sehingga mora dan teman-temannya selalu kelaparan. Lelah dan lapar, mora dan teman-temannya menjadi sulit tidur. Suatu hari terjadi hal tak terduga. Siang itu ketika mora dan teman-temannya sedang mencari makanan. Mora melihat sesuatu. Mora melihat hilu, seekor ikan hiu, sedang makan. Dan banyak sisa makanan berjatuhan. Mora mencoba menangkap sisa makanan yang terbawa arus. Mora bisa menangkapnya. Wah, aku dan teman-teman tidak akan kelaparan lagi. Kata mora sambil makan. Mora senang. Asal aku dekat hilu, aku bisa mudah makan sisa makanan itu, katanya. Lebih mudah lagi bila aku menempel di hilu. Jadi bisa langsung mengambil sisa makanan. Dan aku jadi tidak lelah. Mora mendapatkan ide baru. Aku harus bilang hilu. Semoga dia setuju. Harap mora. Mora memanggil hilu, hilu. Mora, sudah lama tidak pernah bertemu kamu. Kata hilu. Hilu seekor ikan hiu yang ramah. Iya, aku dan teman-teman berkeliling mencari makanan. Kami selalu kekurangan makanan. Jawab mora. Lalu mora menyampaikan idenya kepada hilu. Hilu, apakah boleh kami menempel di tubuhmu sehingga mudah mengambil sisa makanan? Tanya mora. Hilu langsung mengiakan. Tentu boleh mora. Aku senang bisa membantu kamu dan teman-temanmu. Bagaimana kalau sekarang kamu coba dulu? Usul hilu. Mora pun melekat di tubuh hilu. Melekat di tubuh hilu membuat mora mudah memakan sisa makanan yang berjatuhan. Selain itu mora juga terlindung, aman dari makhluk laut buas lainnya. Mora berterima kasih kepada hilu. Mereka berjanji besok akan memulai perjalanan bersama mereka. Malamnya mora bercerita kepada teman-temannya. Jadi mulai besok kita menempel di tubuh hilu, katanya. Selamat malam mora, kata Kepi. Tadi aku mendengar ceritamu. Kerja sama kamu dengan hilu ada namanya. Lanjut Kepi. Oh iya, apa namanya? Tanya Rema, teman mora. Simbiosis komensalisme, jawab Kepi. Simbiosis komensalisme merupakan hubungan dua jenis makhluk hidup yang berbeda. Satu pihak mendapatkan keuntungan, satu pihak tidak untung dan juga tidak rugi. Di sini yang untung kalian, ikan remora. Kalian mudah mendapatkan makanan dan terlindung dari makhluk buas. Untuk hilu, tidak ada untung maupun rugi, jelas Kepi. Aku baru tahu kalau kerja sama aku dan hilu ada namanya. Terima kasih atas penjelasanmu, Kepi, kata mora. Besok paginya mora dan teman-temannya bertemu hilu. Mereka berterima kasih kepada hilu. Mora dan teman-temannya mulai menempel di tubuh hilu. Hilu senang ada yang menemani dia mencari makanan. Sejak itu mora dan teman-temannya selalu bersama hilu. Mora senang mereka mudah mendapatkan makanan. Sejak itu mora dan teman-temannya dapat tidur dengan nyenyak.